Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu bahwa nantinya setelah perkulian ini mahasiswa akan memahami bagaimana pengendalian faktor dan binatang pengganggu yang kaitannya ada di kesehatan Nah untuk pokok bahasan sendiri, meliputi konsep dasar pengendalian itu sendiri Kemudian bagaimana pengendalian secara fisik, mekanik, kemudian biologi, kimia, dan ditambah dengan pengendalian faktor terbaru Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi Semoga semua sehat ya dalam keadaan sehat Tetap jaga protokol kesehatan Berbicara mengenai faktor dan binatang pengganggu Sekali lagi, kalau kita merujuk pada undang-undang atau peraturan Masih ingat ya, kata-kata kuncinya antara mengendalikan, membunuh, memusnahkan Nah itu adalah kata-kata yang saling berbeda Karena kita di faktor dan binatang pengganggu Faktor dan binatang pengganggu itu hanya dapat ditujukan untuk pengendalian Sekarang penghubung bertanya, berapa faktor dan binatang pengganggu itu perlu dikendalikan? Nah ada beberapa masalah yang kita hadapi untuk Indonesia ya Jadi karena kondisi geografi dan demografi Yang memungkinkan faktor berkembang biaya Dari saat berada di daerah hutan misalnya ya Nah dengan kondisi seperti itu Maka nyamuk anopolis, yang satunya, akan tumbuh subur Namun, apabila terjadi pembabatan hutan atau ilegal ya Ilegal loading atau legal loading juga Terbukanya lahan Nah sehingga beridimbas dari nyamuk anopolis akan musnah atau hilang Nah kondisi-kondisi seperti ini Tentunya menjadi masalah Apakah hilangnya dia akan mencari tempat yang baru? Benar sekali Dia akan naik ke pemukiman Nah itu yang menjadi masalah Sehingga apabila terjadi perubahan kondisi geografi Ataupun demografi Misalnya manusianya yang merambah hutan Nah tentunya ini menjadi hal yang penting untuk disikapi bersama ya Selanjutnya adalah keragaman faktor Indonesia sangat luas dan sangat beragam kondisinya Sehingga faktor-faktor yang teridentifikasi itu masih belum terkaper secara luas Sehingga disitu dikatakan Species faktor belum teridentifikasi merata Kemudian mapping Atau pemetaan sebaran faktor Di wilayah-wilayah endemis juga Belum merata Dimana yang lebih dominan Misalnya untuk DPD Misalnya Ewan faktor nyamuk Aedes aegiti Nyamuk Aedes albufetus Nah itu dimana Sebaran faktornya itu Itu belum Belum merata dilakukan Selanjutnya adalah Berkaitan dengan peraturan penggunaan pesisida Sebenarnya saya pernah menghubung Bahwa telah terjadi resistensi atau kebal Jadi Vektor sasaran itu sudah Toleran Dia tidak Tidak bereaksi dengan pesisida yang digunakan Jadi ada aturan-aturan ya Untuk Apa namanya Penggunaan pesisida Berikutnya adalah Peringkatan populasi resisten Terhadap vektor Ada kaitannya dengan Penggunaan pesisida tadi Penggunaan pesisida yang terus-menerus Tanpa dilakukan Apa namanya Selang-seling ya Antara pesisida A Pesisida B Nah tidak dilakukan Selang-seling atau Pergantian pesisida itu akan menimbulkan Populasi resisten Terhadap vektor Tertentu Berikutnya adalah Keterbatasan sumber daya Keterbatasan sumber daya Bisa dilihat dari tenaga Logistik Kemudian Biaya operasional yang kurang Dan Kurangnya keterpaduan dalam penggunaan vektor Nah nanti Di bawah Di slide berikutnya Kita akan lebih Mendalami Bagaimana Istilah Bagaimana sih keterpaduan dalam penggunaan vektor itu Ya Nah ini ada beberapa Situasi ya Mengenai pengendalian vektor Jadi katakan ada beberapa lokasi di Negara ya Beberapa negara seperti Burma Thailand dan Indonesia Menyoroti kasus DHF Atau DBD Nah ternyata Kesini ya DBD itu tidak hanya menyerang anak-anak Tapi juga menyerang orang Dewasa Nah tentunya Kalau orang dewasa yang kena Kerugian ekonomis Akan Semakin meningkat ya Kenapa Karena orang dewasa yang Bekerja Kalau dia sakit Tentunya tidak Bekerja lagi ya Nah itu kaitannya dengan Kerugian ekonomis Selanjutnya Untuk faktor aides Itu sendiri Yang berkembang di Di ban Wadah Kaleng air Ya botol bekas Yang Mampu menampung air Yang tidak langsung Berhubungan dengan Tanah Kemudian Kaitannya dengan Konsensi makanan Kaleng ya Jadi kaleng dibuang Sebarang Kemudian buruknya Sistem pembuangan sampah Botol-botol bekas Dibuang sebarang Ini yang menyebabkan Aides Berkembang Biak Secara masif Ya Oke Ini data lama Jadi di India 15% Penderita malaria Itu ada di Pedesaan Nah Banyaknya para imigran Yang dari desa Membawa Plasmodium Atau bibit penyakit Atau engin dalam tubuhnya Sehingga Terjadi peningkatan Reservoir malaria Di daerah urban Atau perkotaan Kemudian Persoalan Kegiatan industri Pembangunan Yang tadi Sudah saya sembuh di depan Mengenai Legal logging Ya Legal logging Ataupun Pembukaan lahan Yang masuk Nah Ini akan berdampak pada Peningkatan Faktor penyakit Untuk dasar hukum Pelaksanaan Pengendalian Faktor Diminatang Pengganggu Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2010 Jadi Khusus ya Ada Peraturan Yang Membahas Mengenai Pengendalian Faktor Nah Ini Kata-kata Pengendalian Faktor Di dalam Peraturan ini Keywordnya Seperti itu Yang saya Kasih warna Barah Itu adalah Keyword Untuk Kalau kita Mendengar Pengendalian Faktor Kita udah Ngerti Omni Upaya Untuk Menurunkan Atau Kegiatan Untuk Menurunkan Menurunkan Apa Mereka Populasi Faktor Seperti itu Sehingga Diharupkan Nantinya Penularan Penyakit Di sebuah Wilayah Atau Suatu Tempat Penurannya Akan Semakin Menurun Atau Tidak Berisiko Lagi Baik Kita masuk Ke Inti Materi Ketika Pada hari ini Yaitu Untuk Konsep Konsep Dasar Pengendalian Konsepnya Adalah Menerapkan Bermacam Macam Menerapkan Bermacam Macam Jadi Tidak Boleh Satu Aja Saya Mau Kimia Aja Bisa Seperti Itu Karena Konsep Dasarnya Mengajarkan Bahwa Pengendalian Itu Harus Menerapkan Berbagai Macam Cara Ya Catatannya Lagi Pengendalian Ini Tidak Boleh Melimbulkan Perusakan Atau Justru Menimbulkan Gangguan Ekologis Terhadap Lingkungan Hidup Beberapa Metode Pengendalian Yang pertama Adalah Fisik Dan Mekanik Nah ini Contohnya Pakai raket Camuk Termasuk Metode Pengendalian Pertama Kemudian Memukul Alat Maka Termasuk Metode Pengendalian Fisik Pekanik Misalnya Menggunakan Tongkat Pramuka Misalnya Mau Membunuh Tikus Nah itu Masuk Masuk Fisik Pekanik Yang berikutnya adalah Metode Kimia Jadi Metode Kimia ini Merupakan Pilihan Kedua Bukan Utama Kenapa Karena Cara Kimia ini Tentunya Memerlukan Biaya yang besar Selain Biaya yang besar Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Yang lebih besar Investasinya Tetapi Bermanfaat Untuk Jangka Waktu Yang panjang Nah Kaitannya Dengan Biaya Tadi Kemudian Metode Kimia Digunakan Untuk Mengontrol Faktor Yang berhubungan Dengan Penyakit Penyakit Yang penting Nah Contohnya Malaria Jadi Ada Penyemprotan Malaria Kemudian Ada Juga Kecua Rodens Balat Tergangguan Jamuk Yang lain Ini Digunakan Biasanya Dengan Metode Kimia Penggunaan Metode Ini Harus Mempertimbangkan Beberapa Hal Ya Kalau Presisidanya Itu saja Digunakan Maka Menumbuhkan Kerentanan Dan Spesies Target Dia Jadi Kebal Tidak Apa-apa Mungkin Kalau Disemprot Misalnya Dia Pingsan Saja Habis Pingsan Habis Reaksinya Hidup Lagi Terbang Lagi Itu Yang Harus Dipertimbangkan Yang Keberikutnya Presisida Atau Bahan Kimia Yang Dibunakan Harus Diterima Oleh Masyarakat Ya Jangan Masyarakat Tidak Suka Dengan Baunya Misalnya Presisida Itu Berbau Pesing Siapa Duga Yang Suka Ya Masyarakat Suka Misalnya Presisidanya Bau Mawar Atau Bau Melati Suka 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 Seperti Itu Jadi Kaitannya Dengan Penerimaan Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Mengenai Keamanan Keamanan Formula Basisida Basisida Aman Gak Digunakan Jangan Jangan Nanti Semprot Semprot Manusianya Yang Manusianya Nanti Yang Justru Tepar Matian Kain Itu Kaitannya Dengan Formula Basisida Itu Biasanya Ada Uji Uji Yang Sebelumnya Dilakukan Untuk Menilai Tingkat Keamanan Yang Keberikutnya Kestabilan Aktivitas Residual Basisida Misalnya Kalau kita Berbicara Mengenai Aktivitas Residu Kalau Cuma Sebentar Saja Kemudian Residu Sudah Menguap Atau Tidak Ada Hitungan Detik Misalnya Semprot Hilang Bahan Aktif Basisida Itu Bagaimana Mengendalikan Serangga Karena Ketidak Kestabilan Dari Basisida Itu Sini Nah Ini Kaitannya Dengan Yang Di Atas Tadi Ya Kaitannya Dengan Keamanan Formula Itu Nanti Ada Uji Tersendiri Untuk Menilai Kestabilan Dan Aktivitas Residual Dan Yang Penting Juga Adalah Kemampuan Serta Kalian Pengguna Basisida Kalau Personelnya Tidak Mengerti Mengenai Basisida Asal Tambah Kemudian Asal Semprot Ini yang Perlu Diperhatikan Contoh Seperti Kegiatan Pungging Kalau Arah Angin Bertiup Dari Sebelah Barat Sebelah Barat Maka Posisi Posisi Yang Benar Untuk Menyemprot Harus Berlawanan Kan Ini Tidak Dia Maju Otomatis Siapa Yang Kena Penyemprot Ini Kaitannya Dengan SDM SDM Yang Melakukan Pengelolaan Tersebut Yang Berikutnya Adalah Metode Biologis Tadi Biologis Dikategorikan Mahal Pada Musuh-musuh Alami Yang Apa Namanya Harus Diadakan Dulu Jadi Kalau Kita Bicara Misal Dikatakan Mahal Katanya Kan Bisa Saja Tikus Itu Musuh Alami Atau Predator Menggunakan Kucing Bisa Saja Kucing Murah-murah Bukan Dari Kucing Masyat Yang Mahal Disini Itu Menggunakan Menggunakan Apa Ya Contohnya Nyamuk Nyamuk Aides Nyamuk Aides Itu Bisa Di Dalam Tubuhnya Itu Bisa Dihancurkan Oleh Predator Lain Nah Seperti Itu Namun Karena Ketersediaan Predator Itu Memerlukan Rangkaian Rangkaian Perkembang Biakan Maka Dikatakan Penggunaan Yang mahal Ini Sudah Dilakukan Di Singapura Jadi Di Dalam Tubuh Nyamuk Itu Sudah Dimasukkan Apa Namanya Tadi Katakanlah Predator Predator Yang Bisa Memakan Sel Sel Di Dalam Tubuh Nyamuk Hingga Nyamuk Nya Akan Dua Sendirinya Akan Akan Mati Seperti Itu Ya Kemudian Penggunaan Racin Biologi Ini Dikatakan Relatif Aman Terhadap Organisional Target Karena Seperti Nyamuk Tadi Yang Dimasukkan Ke Dalam Nyamuk A Misalnya Ya Nyamuk Itu Aja Yang Yang Akan Bereaksi Nyamuk B Ya Tidak Ya Yang Dikatakan Relatif Aman Terhadap Organisme Non-target Yang Berikutnya Bahan Atau Enjin Dapat Menyerang Tahap Belum Dewasa Tadi Kayak Tadi Ya Bisa Dibunakan Untuk Misalnya Kita Menggunakan Ikan 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 Cupang Misalnya Ikan Cupang Karena Hidupnya Di Air Maka Misalnya Untuk Nyamuk Kita Bisa Ngambil Untuk Stadium Larva Seperti Itu Ya Jadi Sebelum Dia Jadi Nyamuk Udah Mati Bisa Digunakan Untuk Metode Biologi Dan Yang Terakhir Adalah Pengendalian Vektor Dengan Pengelolaan Lingkungan Jadi Disini Nanti Ada Manajemen Lingkungannya Dikatakan Manajemen Karena Disitu Melibatkan Beberapa Kegiatan Yang Dimulai Dengan Perencanaan Ya Kemudian Ada Organisasi Atau Proses Untuk Melakukan Mengaplikasikan Perencana Tersebut Dan Diakhiri Dengan Monitoring Jadi Ada Dua Kegiatan Untuk Pengelolaan Lingkungan Yang Pertama Modifikasi Dan Yang Kedua Manipulasi Apa Keuntungannya Keuntungannya Adalah Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Efektif Menghilangkan Breathing Place Tempat Perlindungan Kemudian Dapat Memberikan Efek Yang Kepanjang Biaya Lumayan Murah Kemudian Memberikan Relatif Kecil Untuk Dampak Negatif Sehingga Hektor Beberapa Vektor Dapat Dikendalikan Nah Ini Kegiatannya Yang pertama Modifikasi Lingkungan Modifikasi Lingkungan Itu Bersifat Permanen Katakunisinya Di situ Jadi Metode Pengelolaan Lingkungan Dengan Melakukan Perubahan Atau Perbaikan Bentuk Fisik Dan Bersifat Permanen Baik Pada Tanah Pada Air Pada Tumbuhan Contohnya Adalah Pembangunan Atau Pembuatan Draination Selanjutnya Adalah Yang kedua Manipulasi Kalau Modifikasi Permanen Manipulasi Tidak Permanen Jadi Bisa Kembali Ke Bentuk Asalnya Atau Kondisi Merupakan Kondisi Sementara Jadi Memberikan Kondisi Sementara Yang Tidak Menguntungkan Bagi Perkembangan Vektor Di Building Place Contoh Misalnya Tanaman Air Tanaman Air Biasanya Memuk Apa? Memuk Mansonia Jadi Memuk Mansonia Bertedur Di Rawah-rawa Yang Ada Tumbuhan Air Kalau Tumbuhan Air Kita Bersihkan Kita Keluarkan Dari Rawah Tersebut Maka Anopeles Tidak Bisa Maka Mansonia Tidak Bisa Meletakkan Telurnya Di Sana Kenapa? Karena Kalau Menetas Kondisi Sipon Dari Mansonia Itu Memerlukan Udara Dan Udara Itu Di Sipon Itu Dia Mengkaitkan Sipon Sipon Ke Tanaman Air Akar Tanaman Air Kalau Tidak Ada Itu Udah Tidak Akan Bisa Bergembang Namun Apabila Tanaman Airnya Balik Lagi Tumbuh Lagi Ada Lagi Udah Dikatakan Pengelan Lingkungan Atau Mending Lingkungan Disini Dan Hal Manipulasi Hanya Bersibat Tidak Lagi Terpadu Bermacam Masjid Tidak 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 Untuk Mengandalkan Tidak 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 Terpadu Itu Bermacam Macam Tidak Boleh Satu Macam Saja Ya Untuk Keterbatasan Nah Ini Apa Namanya Udah Bukan Rahasia Lagi Ya Mau Enggak Nah Kalau Pimpinan Mau Jalan Kalau Enggak Ya Udah Susah Ya Karena Kaitannya Dengan Dana Misalnya Bagaimana Kita Bisa Beli Pesisida Bagaimana Kita Bisa Punya Peralatan Yang Digunakan Untuk Menyeprot Misalnya Kalau tidak Ada Dananya Nah Kemudian Kaitannya Dengan Dengan Pesisi Dait Tidak Sendiri Kemudian Ada Tidaknya Petugas-Pugas Yang Terlatih Kaitannya Dengan Pengetahuan Lainnya Nah Pengambilan Keputusan Ke Perbatasan Undang-Undang Yang Ngatur Mengenai Pengundarian Ini Banyak Ya Jadi Banyak Hal Yang Jangan Sampai Kita Sebagai Masyarakat Kenapa Ini Tidak Disimprot Tunggu Dulu Ada Aturan Main Disana Ya Kaitannya Misalnya Lembahnya Koordinasi Lembahnya Pendidikan Kesehatan Pada Masyarakat Ini Banyak Hal Ya Mengenai Keberhasilan Dari Pengendalian Vector Baik Kita Masuk Ke Tugas Ini Nanti Tugas Kelompok Ajin Dan Kelompok Besar Saja Tolong Identifikasi Untuk Langkah-langkah Pengendalian Ya Untuk Penyakit BBD Malaria Pilaria Dan Pes Seperti apa Langkah-langkah Pengendalian Tadi Ada Berapa Contoh Ya Saya Contohkan Misalnya DBD Dari Langkah Dari Metode Pengendalian Tadi Ada Beberapa Medok Pengendalian Tadi Fisik Mekanik Untuk DBD Bisa Seperti Kemudian Untuk Kimia Apa Apa Sali Yang Bisa Daku Dari 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 Bagaimana Pengendalian Atau Dari 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 Pengelolaan Ini Pengelolaan Lingkungan Nah Seperti Apa Bisa Gak Pakai Modifikasi Bisa Gak Pakai Manipulasi Nah Seperti Itu Dan Disertai Dengan Contohnya Jadi Tambah Jelas Nanti Sama Saya Kira Sudah Cukup Ya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Kita Bisa Diskusi Untuk Si Pen Nanti Saya Minta Tolong Untuk Merecap Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Teman Ya Baik Kita Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Atas Perhatian Pertanyaan Jaga Pesehatan Ya Kita Jaga Pesehatan Jaga Protokol Pesehatan Terutama Kalau Keluar Rumah Jangan Lupa Pake Masker Dan Pandemi Segara Berakhir Kita Kembali Ya Baik Kita Saling Doa Terima